Terima kasih. Dan semua guru juga kerja keras banget dan kita ya alhamdulillah banget semuanya berjalan dengan lancar dan audiens kita suka, penonton paling suka semua walaupun ada beberapa cast yang nyebelin ya. Bukan cast, pemain, character. Tapi sebenarnya di acting ini belajar ngulik sendiri atau emang ada latihan next ini atau coach sendiri? Sebelum ikut layangan putus sempat belajar juga sih dari salah satu aktor senior namanya Om Yayu. Kita belajar tentang character building juga tapi selain itu aku belajar dari reality aja sih. Karena aku harus memerankan character yang lebih dewasa dibandingin usia aku. Jadi aku harus belajar bagaimana sih jadi ibu karakternya harus seperti apa, cara bicaranya harus gimana. Karena ya karakter Mirana juga sangat beda dibandingin karakter ya asli aku kayak gimana kalau di kehidupan sehari-hari. Bagaimana bermain sama Raja Rahardia, kayak sama Putri Mirano, sama Anya juga mungkin bermainnya seperti apa mungkin? It's my dream. Bener-bener it's my dream banget bisa main bareng sama Kak Resa, Kak Putri, Kak Anya. Apalagi ya Kak Resa dan Kak Putri juga pemenang piala citra kan. They're one of the best actors in Indonesia dan mereka pengalamannya sangat luar biasa banget. So, I'm so incredibly lucky bisa bermain bareng sama mereka dan di debut pertama. Jadi kan Kak Pres sendiri kan shifting career ya Kak, ada di model terus ke pemeran, pemain peran. Bagaimana Kak, ada rasanya kekhawatir pertama kali main di ini apa, seris? Ya pasti ada khawatiran sedikit ya takut publik kurang suka actingnya atau misalnya Karena karakternya kurang diseneng sama orang, apalagi ini debut pertama. Tapi Alhamdulillah semua fans aku sangat supportive dan aku juga dapat fans baru juga. So, we're bigger family. Nah, katanya katanya proyeknya bakalan jadi pemeran juga pemeran film-film juga. Akhirnya apakah bakalan di dalam dunia modeling? Sebenernya dari dulu gak begitu mau fokus di dunia modeling ya. Selain join Miss Universe dan Putri Indonesia, aku emang tujuannya mau ke dunia acting. Karena menurut aku ya acting seru aja, bisa bermain dan bisa ya hidup beberapa kisah orang. Like I can live multiple lives walaupun masih jadi Frederica. Nah, menjadi pemeran kamiran dari film layanan putus itu kan menjadi seorang ibu ya. Karena atas sedikit tidak relate dengan kehidupan nyata yang ada Sita. Tapi role model sosok ibu yang diperankan dalam layanan putus itu dari mana Sita? Sebenernya aku cuma liat kayak, karena karakternya Miranda dia ibu muda ya. Like she's a young working mom. Jadi mungkin aku liatnya kayak di manager aku juga. Dia walaupun udah punya anak tapi dia tetap bekerja. Jadi kayak gimana caranya bisa tetap bisa jadi working woman and still balance being a mom. Tapi di sisi lain, karakter Miranda juga punya skandal ya. Dia agak flirtatious, cara dia bicara agak flirty, cara dia ya kehidupan dia yang agak messy. Dia punya pacar namanya Jody walaupun udah nikah. Jadi itu mungkin aku ambil part-part itu dari ya bagaimana aku lihat dari mungkin film lain atau karakter lain yang punya karakteristik yang hampir sama seperti Miranda. Membuat atau menjiwai perang sebagai kameranda ini, seberapa relate kehidupan kakak dengan menjadi seorang Miranda? Sebenernya gak relatable banget ya. Mungkin pernah dituduh salah sebelumnya pernah. Pernah mengalami itu juga apa yang Miranda mengalami. Tapi sangat beda sih kehidupan nyata. Biasanya aku juga agak, walaupun dandanya-dandanya sekarang seperti ini karena lagi photoshoot, sehari-hari aku biasanya agak tomboy sih. Agak kayak santai, anaknya gak suka ribet walaupun putri Indonesia, model. Tapi aku orangnya chill banget. Sedangkan Miranda yang sangat elegant, classy. Jauh beda sih dibandingin aku. Jauh tersebut memerankan sosok ibu gitu, ibu muda gitu di film tersebut. Maksudnya, sorry boleh dibang. Sulta agak kesulitan gak? Maksudnya kan kakak belum menikah juga gitu. Agak kesulitan atau belajar dengan siapa gitu memerankan jadi sosok ibu gitu tersebut. Ya. Sebenernya harus banyak baca-baca aja sih. Kayak kita bisa baca dari form, bagaimana, karakter ibu, keluhannya apa aja, cara mereka sayang sama anak bagaimana. Karena aku juga belum punya anak, belum nikah, jauh, masih jauh itu. But agak kesulitan, yes. Tapi ya mungkin menurut penonton bagaimana berhasil? Atau enggak? Senang banget. Senang banget. Karena aku pikir banyak yang bakal gak suka sama Miranda karena skandal yang dia punya. Tapi banyak juga yang suka dari Miranda karena ya itu. Dia karakternya sangat strong. Terus dia juga wise banget kan. Cara dia bicara, terus quotes-quotes yang dia bilang tentang kehidupan. Dan ya dia punya pengalaman dalam hidup banyak banget. Dan dia bisa mengambil sisi positif dari bad moments in life. Jadi walaupun dia mengalami problem atau masalah dalam hidup, dia bisa mengambil sisi positifnya. Kalau ngapret sebagai kapret, luar sebagai Miranda. Pasti juga punya puas-puas-puas, punya kisah-kisahnya. Ya. Apa, Kak, satu yang paling menginspirasi atau yang paling kakak ingat? Yang aku paling ingat ya, aduh banyak banget kalau ditanya. Dan mungkin aku gak begitu hafal semuanya. Tapi ya quotes dari aku yang aku jalanin hidup adalah, ya benar. Sama seperti Miranda, hampir sama. Bahwa di kehidupan ini, kita pasti mengalami banyak naik-turunnya. Gak semuanya lancar dalam hidup. Dan ya, cara kita tangkapi semua itu. How we react to those will make us stronger. Jadi, di hidup ini pasti banyak masalah. Tapi kita harus ambil positifnya. Karena mau gak mau, ya masalah itu pasti gak akan terjadi. Jadi, kita harus memiliki pikiran positif. Karena ya, ini adalah hidup. Itu sih. Tapi, in short, bisa dibilang. Kakak sekarang lebih kuat dari sebelumnya? Ya, tentu saja. Kan semakin kita berusia, semakin kita punya pengalaman dalam hidup, semakin kita mengalami masalah dalam hidup, semakin kita kuat. Terakhir, mungkin artinya kan kak Adil dari Kabupaten lagi perang manjak naik gitu. Mungkin kalau bisa disebutin satu nama, siapa support dari seseorang, sistem dari seseorang yang paling ini begitu bodakak? Akhirnya, kakak tetap terus berhadir? Mungkin aku gak bisa sebutin namanya, tapi ya ada deh orang yang spesial. Pacar? Ya, maybe. Ya, mungkin. Okay? Okay. Okay, so. 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 Okay, so.